Yo, what's up guys, kembali dengan gue R17, si vlogger Magang Oke, guys, hari ini gue mau begini, jadi sekalian gue mau test drive si Ghost nih Jadi mobil gue kemarin kan yang waktu itu habis di tune up, di bengkel, di AG Jadi banyak temen-temen yang nanyain, bang, coba dong bang, dites bang, hasilnya gimana bang Nih, gue akan kasih lihat temen-temen semua, kasih tau gimana rasanya kalau habis di tune up Ya, menurut gue hasilnya sangat memuaskan, enak banget mobil gue jadi lebih kayak baru lagi guys Nah, jadi kita langsung aja coba akselerasinya, tapi nggak banyak-banyak ya guys Jadi, ya, yang penting kelihatan sedikit-sedikit tarikannya enak lah Ya, karena gue juga bersama istri gue, jadi nggak berani lah gue ngebut-ngebut guys Yang ada gue dijambak-jambak guys, bukan dijambak sama mobil, tapi dijambak sama istri guys Ya, yaudahlah, kalau gitu kita coba aja ya, maksudnya nggak harus ngebut-ngebut, tapi yang penting kelihatan akselerasinya enak Oke, kalau gitu sampai ketemu di jalan, bye-bye Oke guys, gue dalam perjalanan menuju ke Bandung Nah, rencana kan gue mau tes, tapi sebelumnya gue mau nanya nih guys Karena di speedometer mobil gue ini ada kayak tanda lampang kunci tuh yang menyala ya Lampang kunci di sini, di sini, di sini Ada lampang kunci, terus ada tanda serunya gitu Dan ini gue nggak tau sampai sekarang ini kenapa Kalau yang gue tanya-tanya sama temen sih, ini apa namanya, engine start-nya nih Itu bermasalah, jadi harus dibawa ke showroom ya Dan biayanya kayaknya cukup lumayan, gitu betul-betulin Jadi kalau ada caranya temen-temen, akalinya kayak gimana Dan ini masalahnya kenapa, kalian boleh tolong komen di bawah Nanti gue baca, gue akan pelajari Kalau temen-temen ada yang tau, buat kalian ada yang tau Tolong komen di bawah, penyebabnya kenapa Kayaknya penyakitnya si GK5 emang begitu atau gimana, gue nggak tau Dan gue punya temen juga mobil Honda Civic juga kayak gini juga Tapi kebanyakan si GK5 nih katanya Jadi ya kalau ada temen yang tau, tolong komen di bawah ya Karena sampai sekarang gue bingung Ya ini nggak pengaruh sama mesin, tapi pengaruh sama mata gue Jadi nggak enak hanya ngeganjel gitu Kayak ada yang ngeganjel nih, nyala-nyala apaan gitu Aduh, ikan main lah Oke, kalau gitu sampai ketemu di jalan Gue akan coba tes si GK5 ini setelah di jump up ya kan Rasanya kayak gimana Oke, bye Sampai jumpa Ya guys, kita sudah masuk dalam tol Kita coba aja akselerasi dari yang kemarin itu gue Cunap ya Oke, kita coba Ah, lumayan Lumayan, tarikannya enak Dan mobil gue berasa bener-bener bisa lari nih guys Udah ketemu Udah ketemu Rame lagi jalanan Jadi Ya, gitu aja ya guys Jadi mobil gue pokoknya Dari akselerasinya, perputarannya kayaknya berasa cepet banget Dan setiap power ngisi cuy Ya, kondisi kan udah exhaust-nya segala macem Gitu kan udah dihitung juga Terus sama Apa, fill pump-nya juga udah dibersihin Kemarin kan item banget, kotor banget Dan sekarang Mobil berasa lumayan Kenteng Nah, ini kondisi rame Itu gue tadi pake masih mode D ya Jadi pake D Kalo kita pake S Lumayan S Jalanannya masih rame Jadi gue gak berani guys Terlagi gue bawa istri Jadi Takut guys Nanti Mobil gue Yang ada Kita ngerasain jambakan mobil Yang ada gue ngerasain jambakan istri guys Bahaya itu Karena kan temen-temen di rumah juga banyak nanya Setelah di service Setelah di tune up Gimana rasanya bang? Ya Kalian lihat tadi ya Rasanya Dari 100 ke 160-nya lumayan cepet sih Oke Nanti kalo ada jalan sepi Kita coba lagi Waduh Jalanannya juga rusak banget nih Parah Nah Ini kan mode D Coba kita pake mode S ya Wow Lumayan 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 enak guys Enteng Lumayan Lumayan Ya karena jalan rame Gue gak berani Dan Gue tujuannya gak mau nyelip sebenernya Jadi Gue mau coba cari track yang kosong aja Wow Tarikan pertama lumayan guys Jadi Langsung kita coba lagi Dan masih rame jalanan cuy Ya kan Jadi gimana nih gue mau coba Ya oke Nih ada kesempatan dikit Cobalah kita Rasanya Akan akselerasinya Setiap putaran tuh Powernya berasa Ya mungkin karena pengaruh Oli yang udah gue ganti Oh iya by the way Gue pake oli FK Masimo Yang 020 Itu kan encer banget Dan buat ke mesin Lebih Enak lagi Karena kalo olinya Encer gitu Dia masuk ke dalam Sela-sela mesin-mesin Gitu kan Nah Jadi melumasinya Mantap Cahaya lah Melumasi Kayak lu Perak Oke Ini gue nyelip dikit ya guys Sorry guys Jangan diikutin ya Jadi Tolong buat temen-temen Jangan diikutin Karena gue mau coba Akselerasi aja Jadi gue nyelip Bau jalan nih Sorry banget Dan hasil Mobil gue enak banget ini Mobil gue enak banget Sorry guys Jangan diikutin guys Jangan diikutin sekali lagi Woi Bang Iya kan Nah Kalo ada eko disini Mode S Oke Gue udah ditegur guys Ya Jadi bau kini gue udah ditepok Jadi gak boleh lagi guys Sorry banget Dan buat temen-temen semua Kalian jangan diikutin Gue cuma coba doang ya Dan abis ini udah Selesai Kita tunggu adanya sepi aja Nah Menurut temen-temen gimana Kalian udah liat kan Akselerasi dari Mobil gue Nah ini sepi lagi guys Kita coba ya Tarikan kedua Oke Ada lagi Ada lagi mobil Nah udah rame lagi guys Ya Cukup lah Nah menurut kalian gimana Akselerasinya kalian bisa liat Tadi Jadi perbedaan Pada saat gue narik Di video sebelumnya ya Jadi gue ada video sebelumnya Yang waktu gue ke Bogor Di linknya di atas Dan itu Seperti itu Akselerasinya Dan bedanya sama yang sekarang Tuh juga Nah Di video ini Tadi ya Kalian bisa liat Itu ada perbedaan Dari sebelum gue tune up Dan sesudah Yang mobil ini Sekarang video ini Udah di tune up Bedanya seperti itu Bandung ini Sangat adem menurut gue Tapi Yang gak semua tempat gitu Contohnya kayak disini nih Daerah-daerah Apa sih namanya ya Udah gue atas Kayaknya Kalau gue salah Tolong komen lah Ini daerah mana Gue lupa guys Nah tuh Ini gue demen yang begini nih Jadi Banyak pohon-pohon Enak aja gitu Kayak Aduh Adem dah pokoknya Tuh Ini cakep banget sih Asli Gongkil Jadi Walaupun gue Udah beberapa kali Ke Bandung ya Udah sering ke Bandung Cuman gue lupa aja Nama tempatnya Dan ini yang gue Paling suka gue Lewat-lewat sini Tuh Soi Buat warga Bandung Gokil Kau tamu Asoy banget Yowie Tuh Ya oke guys Demikian video yang Kalian lihat tadi Itu jangan ditiru guys Jadi gue Cuman mau nyobain Akselerasi aja Gimana rasanya Setelah gue Tune up mobilnya Dan ternyata Enak banget cuy Bener-bener Waduh Jadi Perubahannya Sangat signifikan Dari pertama kali Sebelum tune up Dan sudah tune up Oke Buat kalian Kalau memang Mobilnya udah ngenak Ingin langsung tune up aja Jangan kayak gue kelamaan cuy Jadi ngenak Dan Sekarang gue udah sampe Ini letaknya ada di Bandung Jadi gue ke Bandung Mampir dulu ke Nih Empat kafenya Ini di Mercusuar Cafe Letakannya dimana Lembah Pakar Timur Oke Nah Ini gue mau nganterin Jadi istri gue pengen banget Kesini nih Katanya tempatnya baru Dan unik cuy Jadi Sekali-sekali Boleh lah Ya kan Ikut Untuk nemenin Nih dia nih Loh kasih gue lihat dulu Tuh Ya Oke Kalau gitu Terima kasih teman-teman Yang udah ngikutin video gue Selama ini Terima kasih banget Yang udah support juga Thank you banget Kalau kalian suka Jangan lupa Di like video ini Kalau gak suka Di dislike Gak apa-apa Yang penting kalian share ya Videonya Supaya Video gue Dapat berkembang Dan Disupport kalian Lebih lagi Oke Terima kasih Dan sampai ketemu gue Di video selanjutnya See you on my next video Bye Sampai jumpa